Intro Langsung aja saudara, kita bakal tanya langsung ke Ibu Setiawati, Ibu Diana Panggilannya apa Bu? Diana Udah segmen keempat baru nanya panggilan ini Kita bakal langsung tanya ke Bu Diana ya Seperti yang tadi sudah saya bilang Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh sang pengasuh dari ODGJ ini Seperti apa Bu? Jadi seperti mendampingi ODGJ ini kan tentu saja membutuhkan waktu yang Mungkin hampir 24 jam 7 hari seminggu gitu Gak ada liburnya gitu Nah tentu saja ini akan berimbas pada caregiver Nah caregiver sendiri perlu mewaspadai ketika dia sudah mengalami perubahan Misalnya nih dia mulai kesulitan tidur gitu Jadi biasanya gampang tidur menjadi susah tidur Atau malah kebalikan nih pengennya istirahat tidur aja Atau menghindari ODGJ-nya gitu Kemudian juga perubahan-perubahan yang keseharian Makan mungkin juga bisa kita lihat Menjadi nafsu makannya menjadi berkurang gitu ya Kemudian juga mungkin kecemasan yang berlebihan Itu sedikit-sedikit mengkhawatirkan ODGJ-nya gitu Sehingga dia tidak fokus dalam melakukan banyak hal gitu Itu bisa mulai diwaspadai Sehingga kalau seperti itu mungkin dia butuh relax sebentar Butuh kalau kami mengistilahkannya respect time Butuh waktu sebentar untuk dirinya sendiri gitu Nah mungkin saya nyambung ya Apa sih yang bisa dilakukan oleh caregiver Untuk menjaga mereka tetap sehat Atau mengatasi gejala-gejala yang muncul tadi gitu Apalagi kalau di masa pandemi ini kan stressnya dari banyak hal Gaji kurang gitu ya Udah kerja capek gaji kurang gitu ya biasanya Jadi stressnya menjadi semakin bertumpuk gitu Oh ya satu lagi Jadi biasanya kita juga bisa lihat dari ekspres emosi Ekspresi emosi itu sebenarnya sangat banyak pengaruhnya terhadap ODGJ yang didampingi Jadi ekspres emosi itu misalnya dia jadi mudah marah Terus kata-katanya mulai kasar Jadi misalnya ODGJ-nya ngomong apa langsung dibentak Gitu atau keluar kata-kata yang apa ya mungkin Agresif Agresif atau menyakitkan Kayak gimana tuh contohnya agresif kata-kata Kalau perilaku agresif kan kita tahu Kalau kata-kata kayak gimana tuh ya Apa ya misalnya Boleh enggak nanti Nanti kita bilang mungkin Wah dasar kamu gak ngerti-ngerti Oh gitu Menyalahkan atau meremehkan gitu ya Itu biasanya lebih sering muncul ketika caregiver itu sudah mulai kelelahan Nah tentu saja caregiver ini Butuh waktu untuk dirinya sendiri Untuk merilis emosinya-emosinya itu Nah beberapa yang bisa dilakukan adalah dengan manajemen stres Misalnya yang paling gampang sih Dan bisa dilakukan kapan saja itu Dengan teknik olah nafas Oh ya Olah nafas itu yang paling gampang Sederhana Sederhana gitu Atau yoga ya Kalau yoga Yoga gak perlu yang terlalu expert Tapi mungkin dengan dengarkan sederhana Karena di yoga sendiri intinya kan sebenarnya juga tentang nafas Ada teknik bernafas itu yang paling mudah itu adalah Square breathing gitu ya Jadi kita bisa bayangkan segi 4 Kemudian kita bisa tarik nafas selama 4 detik Ditahan lagi 4 detik Dihembuskan 4 detik Kemudian ditahan lagi 4 detik Jadi seperti kotak gitu ya Makanya disebutnya square breathing Nah kalau itu dibiasakan Dilatih setiap hari Itu akan membuat tubuh menjadi Sehat Lebih sehat gitu Dan emosi-emosi itu menjadi lebih terolah Tidak mudah muncul kayak tadi Ekspres emosinya Kemudian Kadang-kadang kalau pas kita ngadepin ODGJ Dan sudah mulai capek gitu Atau Apa namanya Sudah kesulitan gitu Itu seringkali kita juga Emosi itu kan gampang naik gitu Itu ada satu teknik yang namanya Teknik grounding juga yang bisa di Teknik grounding Yang bisa di Yang membuat kita kembali fokus Kembali fokus bahwa kita sedang menghadapi ODGJ yang dia memang butuh pendampingan Teknik grounding itu gampang banget Kita bisa pakai yang Apa istilahnya Lima hitungan gitu ya Lima hitungan Kita disini misalnya kita lagi emosi Kita coba dengan lima Kita coba lihat Lima hal yang bisa kita lihat Oke Ini misalnya disini Kita bisa lihat bunga Kita bisa lihat kursi Bisa lihat karpet gitu ya Kita temukan lima hal yang bisa dilihat Oke Kemudian setelah itu Kita coba temukan lagi Empat hal yang bisa kita Dengar Dengar Misalnya disini walaupun ini kita dengar suara Kita dengar apa lagi Jadi ini fungsinya adalah untuk mengembalikan kita pada kondisi saat ini Oh gitu Jadi pada saat kita emosi Alihkan aja pikiran kita dengan lima hal yang bisa kita lihat Empat hal yang bisa kita dengar gitu ya Kemudian kita coba temukan Apa ya Tiga hal yang bisa kita Apa yang bisa kita Sentuh Kita temukan tiga hal yang bisa kita sentuh Kemudian kita temukan juga dua hal yang bisa kita rasakan Dan temukan satu hal yang bisa kita syukuri saat ini Jadi itu mengembalikan kita kembali ke kondisi yang saat ini Karena kalau kita lagi marah itu biasanya kan yang muncul pikiran negatif ya Overthinking Tadi kalau yang dibilang Wah nanti gini nanti gini Atau ini gini aja gak bisa Itu aja gak bisa gitu Jadi kita Dengan teknik itu kita kembali lagi ke saat ini Baiklah Berarti itu tadi tekniknya olah nafas Yoga Square breathing Terus grounding Pinter saya ngapal berarti ya Oke baiklah Mudah-mudahan Pemirsa di rumah juga pada menyimak ya Teknik yang satu ini Karena penting sekali untuk mendampingi ODGJ Seperti itu ya Terakhir nih dari Kak Jendra Boleh kasih tau ke kita semua Bagaimana caranya untuk menghindari stres Kak Baik itu stres ringan dan juga stres sedang lah ya Sedang seperti itu ya Oke Sebenarnya untuk kita menghindari stres gitu ya Stres itu artinya adalah ketika kita Ada satu hal yang terjadi Tidak sesuai dengan harapan kita Yang terjadi tidak sesuai dengan cara kita Termasuk pandemi ini Kita bisa membayangkan bahwa kita sebenarnya pinginnya liburan gitu Kita pinginnya Apa namanya Sama pacar gitu Jalan-jalan gitu kan Itu jadi stres tersendiri Atau misalkan ketika dirumahkan Itu kan menjadi stres tersendiri Nah bagaimana kita bisa mengelola stres gitu ya Penting untuk kita bahwa menyadari Dalam kondisi pandemi ini Tidak hanya kita Semua orang merasakan kesulitan yang sama Jadi kita itu akan membantu kita merasakan Oke semuanya memang seperti ini Saya pun demikian Ini adalah hal yang wajar Nah ketika kita sudah bisa menerima kita Menerima perasaan kita Kita perlu bersikap lembut juga Kita misalkan kita menerima kenyataan bahwa Oke saya memang tidak bekerja lagi saat ini Saya harus mulai merasa berdaya Melakukan apa saja yang bisa kita lakukan Misalkan kita punya keahlian memasak Kita mulai belajar masak Kita jual Atau saya punya keahlian menulis kreatif Akan ada banyak freelance yang dari online Untuk kita melakukan itu Jadi selain itu penting juga untuk kita berolahraga ya Jadi sebenarnya ketika kita olahraga Tidak hanya tubuh yang sehat Tapi ketika berolahraga Kita sedang menstimulasi hormon yang berkaitan dengan perasaan bahagia Sehingga kita berasa lebih nyaman dan tenang Nah yuk siapa yang tidak pernah olahraga Tidur juga penting sebenarnya Tidur juga penting Tidur yang cukup juga penting Oh bukan tidur yang berlebihan dong berarti Selalu merasa kurang aja tidurnya Itu jatuhnya yang males Tidur yang cukup itu akan membantu kita juga sehat secara mental Berarti kalau stress itu sebenarnya Tidak mesti hilang sih Tidak mesti kita tiadakan gitu ya Tapi harus dikelola Stress itu adalah kondisi yang wajar Selama masih hidup kita akan selalu menghadapi stress Kita tidak bisa menghindari stress Yang bisa kita lakukan adalah mengelola stress itu sendiri Baiklah terima kasih banyak Bijak sekali Kalau dari Bu Diana adakah kata-kata terakhir? Iya kata-kata terakhir Yang bisa menggerakkan hati masyarakat di rumah lah ya Selama masa pandemi ini supaya tidak stress Mungkin lebih buat card givernya ya Buat Bapak Ibu yang mendampingi orang-orang dengan ODGC Selalu jaga kesehatannya masing-masing Bikin prioritas Kemudian selalu luangkan waktu untuk diri sendiri Dengan cara bisa berolahraga Kemudian melakukan teknik-teknik pernafasan Kemudian juga teknik-teknik grounding yang seperti tadi kita sharekan Sehingga membuat Bapak Ibu tetap semangat Tetap bahagia dan tetap siap untuk mendampingi teman-teman yang sedang mengalami gangguan jiwa Oke baiklah terima kasih banyak ya Bu Diana Terima kasih banyak Kak Jendra sudah datang ke Studio Kompas TV Dewata Untuk di pagi hari ini Sama-sama ngasih ilmu ke kita semua Tentang pendampingan ODGC selama masa pandemi COVID-19 Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua yang ada di rumah Pemirsa untuk mempraktekannya Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya Terima kasih saudara untuk Anda yang sudah menyaksikan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dari rumah Semoga kita sehat selalu Saya akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!